Tanda-tanda kebangkitan komunitas Tamiya di Kabupaten Pati mulai terlihat bangkit. Terbukti setiap satu minggu sekali, para anggota melaksanakan kegiatan berupa latihan yang dilaksanakan di pendopo Stadion Joyo Kusumo Pati. Gali Hestari Putra, salah satu pengurus komunitas Tamiya Pati ini mengaku, munculnya kembali aktivitas kelompok Tamiya di Kabupaten Pati ini berharap agar anak-anak usia muda bisa mengurangi aktivitas bermain gadget. Yang cukup membagakan, aktivitas komunitas Tamiya di Kabupaten Pati ini ternyata mendapatkan respon positif. Terbukti mereka yang berlatih mulai dari usia muda hingga dewasa. Nama Bapak siapa? Saya Gali Hestari Putra. Kegiatan latihan Tamiya sudah berlangsung, Pak? Awal 2019. Animo masyarakat Tamiya tentang? Animo masyarakat Tamiya sudah baiklah, banyak yang ikut bergabung. Kita bergabung agar anak-anak usia menjajut, kita bisa bertalgia bersama, menghidupkan kembali Tamiya Pati. Terus latihan ini setiap hari apa? Saya latihan kalau di sini selasa cuma sama minggu. Rata-rata yang di sini itu usia berapa? Yang di sini, mulai dari anak-anak sampai dewasa ikut semua. Ini jenis Tamiya apa saja? Jenis Tamiya ya, banyak ada yang kelas standar, kelas selup, kelas STO, kelas sepit, baga macam Tamiya lah. Kalau anak-anak sih, tiga teman-anak Tamiya-Tamiya ya standar. Ini saya ingin menghidupkan kembali Tamiya di Pati, jadi enggak kebanyakan yang banyak anak-anak main jajut. Mereka mengaku latihan setiap minggu tiga kali, yaitu setiap hari selasa, Jumat, dan minggu. Bahkan dalam latihan, mereka mengikuti kelas standar selup, kelas STO, dan kelas speed. Dengan munculnya kembali kegiatan komunitas Tamiya di Kabupaten Pati, diharapkan akan sering muncul event atau kejuaraan Tamiya, baik event lokal, regional, maupun nasional. Tim Liputan Cahaya TV